100-100 imah warga di desa penyadap kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung ruksak alatan katarajang rongkah nacayu walungan cisunggala satu tas tanggul walungan sepanjang 17 meter di etalelawak jebol poe selasa peting hiji juni 2020 hiji petugas iwawakan warga setekah pola ngomen tanggul anu jebol serta merusihan letak anu ke bawah palid ke imah warga jeng ke jalan desa nyakawas gitu kayaan tanggul anu jebol di walungan cisunggala anu mangrupa anak walungan citarum di desa penyadap kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung poe rabo isuk-isuk 2 juni 2020 hiji cahik katiten masih ngamalir narajang mangratus-ratus paiman warga anu malid gen runtah satu tas tanggul sepanjang 17 meter di etalelawak jebol poe selasa peting hiji juni 2020 hiji meh opat puluh selapan imah warga di rw hiji anu pernahna digedengen etat tanggul ruksak parna turta di papaisanku letak ade rosmawati salah seorang warga nu imahna ruksak turta di papaisan letak ngeceskin tayap para botan anu bisa disalamatkin dumih eta musibah tanggul jebol narajang samangsamangsa keresahelaan ade jengkula wargana bakal numpang sahelaan di imah tatanggana nulewih aman tepika prak-prakan ngungkulan etamu sibah beres roes sebelumnya hujan besar ini lokasi rumah itu emang berdekatan sama sungai atau gimana ya dari sana tanggul yang bawa ke sini rumah ini waktu kejadian di rumah ada siapa aja bu ada bapaknya sendiri di rumah di sana di luar tiba-tiba tiba-tiba langsung jebol gitu bu iya langsung jebol langsung tanggul narajang sejeroninkitu cek camat solokan jeruk roviran etamu sibah jebolna tanggul teh karandapan alatan hujan anu ngecerk di etalelewak tepika walungan ci sunggala demampuh nampung debit say anu rongkah luyu kanadata sahelaan mehtilu ratus imah warga ruksak keasup opat puluh selapan imah warga anu ruksak parna untuk lokasi tanggul ci sunggala desa panyadap kecamatan solokan jeruk yang ini diakibatkan karena kurang hujan yang tinggi di hulu bunga ci sunggala yang memang kejadiannya kalau di sekitaran jam 11 sampai jam 12 malam debit air di hulu cukup besar sehingga aliran sungai yang balitasi wilayah sungai ci sunggala gunungnya di wilayah RW 1 dan RW 2 ini jebol kurang lebih tanggul di berkitar di 13 meter panjangnya ada berapa rumah Pak yang terdampak Pak data sementara untuk di RW 1 kurang lebih ada 200 kakak kemudian di RW 2 kurang lebih 100 kakak untuk yang sampai saat ini terdata dan kita juga sedang melakukan pendataan secara akurat jadi kurang lebih ada 49 rumah yang rusak lianti narajang sarta ngaruksak mangratus-ratus paimahan warga di 2 RW etacah alatan tanggul anu jebolge limpas ke jalan desa tepika letak nama paisan jalan tepika kiwari petugas masih ngadata secara gembleng turta jinek korban etamusibah tanggul jebol disa gedengeneta sawatara warga satekah polah ngarojong petugas memeres ruruntuk tanggul sarta jalan anuka sairku letak Rezitya Prasaja, Bandung TV